Mengumpulkan 10 ribu triliun begitu APBN, sebenarnya apa PR utama yang memang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo dan juga pembantu-pembantunya ini? Oke, ada tiga pilar. Pilar yang pertama sudah dijalankan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir, yaitu pilar infrastruktur. Pilar yang kedua dan ketiga yang saya kategorikan sebagai absorptive capacity, itu yang pertama adalah pilar institusi, yang terakhir adalah pilar sumber daya manusia. Nah ini ingin dikejar Pak Prabowo juga dengan misalnya investasi dengan makan bergizi gratis, tapi ini ada aspek intertemporal. Aspek intertemporal artinya adalah Anda investasi sekarang mungkin 10 tahun lagi baru kemudian dihasilkan, karena ini investasi sumber daya manusia. Nah apa yang bisa dikerjakan dalam waktu dekat? Institusi. Nah institusi ini kemarin Nobel Laureate Winner-nya adalah Darun Acemoglu dan Robinson. Nah ini yang dia berbicara mengenai bagaimana kemampuan institusional bisa mempush ekonomi. Bahkan kalau saya sarikan apa yang disampaikan oleh Darun Acemoglu itu ada tiga hal. Bahkan institusi, institusi, dan juga institusi. Makanya institusi menjadi matters dan itu bisa dikejar di jangka pendek. Kita kemarin ada Omni Baslo. Kita ada deregulasi dan deberekritisasi. Nah ini yang kemudian harus kita kejar, harus jelas, implemented, konkret ya, supaya nanti apa? Memberikan senyal positif bagi para investor itu. Itu yang kita harus sampaikan. Citra positif buat Indonesia untuk kemudian investor bisa datang. Dari banyaknya program-program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, sektor mana memang harus menjadi perhatian khusus dari Pak Prabowo di kabinet ini? Ya, sektor pertanian. Nah itu penting sekali. Memang kita sekarang sedang mengejar hilirisasi di mining sector. Itu adalah low hanging fruit-nya. Tapi itu tentu tidak sustainable. Karena ada environmental impact dan seterusnya. Maka kita harus mengalihkan kepada daya dukung yang paling signifikan untuk perekonomian kita berdasarkan prinsip keunggulan komparatif. Maka itu sektor pertanian. Maka kita bicara mengenai tidak hanya hilirisasi di sektor pertanian, tapi juga industrialisasi. Kenapa kalau hilirisasi ini saja salah? Karena apa? Ketika kita terlalu di downstream, hulunya tidak diperhatikan. Kemarin ada misalnya, kita harus impor biji kakao, nikel. Kita harus impor biji nikel. Kenapa? Karena hulunya tidak diperhatikan. Nah makanya harus ada complete industrialization. Dari upstream sampai downstream. Dan ini tidak hanya terjadi di sektor mining, juga harus kemudian dilakukan di sektor agriculture. Yang mana ketika kita bicara sektor agriculture, itu adalah mayoritas petani-petani kita yang merupakan kelas-kelas yang aspiring middle class, yang 137 juta. Terus kemudian ada near poor, itu berada di situ. Sehingga kemudian ketika meleverage industri di agriculture, maka kita juga akan meleverage income masyarakat. Dan kalau income-nya sudah ter-leverage, maka bye-bye middle income trap. Kira-kira butuh strategi apa untuk menarik investasi banyak di sektor pertanian? Kalau memang itu penting untuk dilakukan terlebih dahulu untuk Kabinet Prabowo? Sekali lagi, kita ada tiga pilar yang tadi harus diperhatikan. Bangun dulu infrastruktur di sektor pertanian. Kemarin kita sudah bangun macam-macam. Tapi sekarang bangun lebih fokus ke sektor pertanian. Yang kedua adalah, ya kita harus melakukan deregulasi dan deregulisasi. Karena kalau kita lihat laporan-laporan dari investor asing, kemarin saya baca dari JPEG. Indonesia yang biasanya peringkat dua atau peringkat tiga, sekarang melorot ke peringkat lima. Peringkat satunya siapa? India. Kenapa bisa India? Karena mereka human capacity-nya itu sangat tinggi. Nah, ini yang harus kita benahi. Jangan sampai petani-petani kita yang sampai sekarang kita masih melihat, kalau dengar kata petani, maka dia miskin, maka dia itu bodoh. Itu yang biasa kita dengar, kan? Top of mind kita. Maka itu harus kita ubah. Bagaimana petani itu bisa berkualitas? Kalau lihat petani dengar maju, dia paling kaya, dia juga paling pintar. Itu yang kemudian harus kita fokuskan. Pengembangan sumber daya manusia. Dan itu dibungkus oleh selubung institusional, sehingga pada akhirnya investor mau masuk. Karena return-nya paling tinggi di sini. Oke, sektor apa lagi Pak Fitra selain pertanian? Yang kedua tentunya, kalau kita bicara mengenai sektor, ada ICT. ICT sekarang cuma 4.500 triliun. Itu sebenarnya potensi bisa sangat tinggi sekali. Apalagi kalau kita melihat sampai 2030, ada ASEAN Digital Economic Framework Agreement yang potensinya dengan ASEAN DEVA ini, itu bisa sampai 2 triliun USD. Dan sepertiganya, potensinya itu bisa berasal dari Indonesia, bisa bahkan lebih lagi. Karena kita juga bisa mengundang investasi tidak hanya intra-ASEAN, tetapi juga extra-ASEAN. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya. Apalagi kalau merujuk pada Richard Baldwin, ke depan kita akan menghadapi era yang disebut sebagai Globotics Upheaval. Bukan hanya globalisasi, tapi juga Robotics. Itu akan menciptakan upheaval, akan ada yang ter-displace. Menurut McKinsey, ada sekitar 20 juta tenaga kerja atau lapan kerja yang mungkin hilang. Tapi bisa ada 30 juta tenaga kerja atau pekerjaan yang mungkin akan datang. Sehingga bisa ada surplus tadi. Tapi untuk bisa memanfaatkan surplus tadi, absorptive capacity-nya jangan ketinggalan. Kita bangun infrastruktur, oke. Tapi last ten years, bangun infrastruktur cuma menghasilkan 5,07 persen rata-rata pertumbuhan ekonomi. Exclude pandemic years. Nah, maka harus ada pilar-pilar yang lain supaya kokoh, gitu ya. Tidak kemudian semoyongan. Kalau cuma satu pilar saja berdiri satu pilar, itu cuma orang yang bisa kungfu, kali ya. Yang bisa berdiri pada satu pilar. Tapi kan harus ada tiga pilar lain supaya kokoh, supaya sustainable, dan juga inclusive. Oke, untuk peran UMKM, seperti apa kalau dalam Kabinet Prabowo? Apa yang tengah dikembangkan untuk sektor UMKM? UMKM ya harus dilihat jangan sebelah mata lagi. Karena kita lihat sekarang, ya UMKM ya UMKM, kecil ya kecil. Kalau kita lihat misalnya di Jepang, bagaimana UMKM ini bisa terlibat dalam value chain mereka. UMKM bisa masuk industri, kemudian bisa kemudian ekspor. Nah, itu yang kemudian harus kita perhatikan ya. Bagaimana UMKM kita jangan begitu-begitu saja. Harus ada peningkatan kualitas. Sebagaimana didengar maju, yang paling, yang nggak jauh-jauh dari Jepang, China juga seperti itu, bagaimana mereka bisa memberdayakan UMKM-nya sebagai bagian dari jaringan rantai produksi mereka, sehingga kemudian bisa terlibat dan bisa kemudian bermanfaat untuk meningkatkan income masyarakat, terutama di sektor UMKM. Sekarang ini, Mbak Safira, kita lihat bagaimana sektor UMKM memang berkembang. Dia terkategorikan mayoritas di sektor informal, karena belum bayar pajak. Tapi apa yang terjadi? Memang dia menyerap tenaga kerja paling banyak. Unemployment rate kita tahun ini cuma 4,8%, tahun lalu 5,3%, bahkan turun-turus trajektorinya. Tapi coba dilihat, survei keyakinan konsumen, indeks keyakinan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, secara konsisten, memunculkan persepsi buruk terhadap job availability selama beberapa bulan terakhir. Itu artinya apa? Dia bekerja, tapi tidak berkualitas. Nah, oleh karenanya ini harus yang dibangun ya. Di kemudian hari, UMKM menjadi tidak hanya penyerap tenaga kerja, tapi juga penyerap tenaga kerja yang bisa menghasilkan income yang tinggi. Kalau enggak, ya ini akan terjadi semacam ini aja. Jadi kalau Anda enggak bekerja di sektor formal, ya silakan kerja di sektor informal, tapi ya income-nya jatuh. Itulah yang kemudian menyebabkan mayoritas dari middle class kita itu terhimpit keadaan, mereka bekerja, tapi daya belinya itu anjlo. Baik, Pak Fitra, ini sangat menarik sekali ya soal tantangan yang akan dihadapi oleh Indonesia, terkecuali juga ini oleh tim ekonomi kabinet di Prabowo. Apa yang Anda bisa terawang begitu ya kalau kita lihat, kira-kira tantangan apa yang akan dihadapi dari sisi eksternal maupun juga didomestik oleh tim ekonomi di kabinet Prabowo? Terawang, lama-lama saya jadi dukun ya, bukan jadi ekonomi. Nah ini jadi... Yang Anda prediksi. Jadi kalau menurut prediksi saya, jadi kalau tim ekonomi ini bisa berjalan dengan baik, SD core, ekonomi tingnya, seperti Kementerian Keuangan, nanti ada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, ini menjadi pilar-pilar yang penting ya, ke ekonomi sektoral, untuk bisa mampu untuk menopang pertumbuhan ekonomi kita yang minimal 5 persen lah. Cuma memang ya 5 persen saya tidak cukup, karena ya tidak akan bebas dari middle income trap, akan terjebak dalam middle income ya, dalam keadaan yang begitu-begitu aja. Dan oleh karenanya perlu ada out of the box thinking. Nah ini yang perlu dilakukan. Dan kemarin saya lihat ada materi di Hambalang ya, ya itu juga materi-materi yang sifatnya out of the box. Supaya Menteri-Menteri ini tidak terjebak di administrasi aja, sudah KPI, yes bos ini sebus sudah selesai, bukan. Tapi apa nih dampak ekonominya apa? Tidak hanya sekedar diskusi, FGD-FGD katanya kan, tapi ya langsung aksi. Dan aksinya itu harus berdampak, harus ada yang jelas gitu. Ini dampak ekonominya di sektor ini, kalau kita ngeluarkan ini, berapa persen? Nah itu harus ada pitung-itungannya. Kalau enggak ya percuma aja.